hai hai semuanya welcome back on my youtube channel alahuan dan di video kali ini aku mau share lagi ini coba-coba lagi bikin buku pandan ini tuh simpel banget ya dan gampang banget kok caranya cuman pakai tiga bahan utama aja ya dan mau tahu cara membuatnya langsung aja ya tonton videonya sampai selesai pertama aku masak dulu sagopirnya sekitar setengah cup dan aku tambahkan pasta pandan secukupnya kemudian kalau ini udah mendidih ditutup masak selama 10 menitan kemudian tutup apinya biarkan sekitar 15 menit baru dibilas seperti biasa ya lalu ini aku pakai coconut coconut water ini instan dan aku cuman mau pakai satu box ini ya ini ukuran sekitar 200 ml jadi masih ada sisa dan sisanya itu aku taruh di sagopirnya tadi nah ini yang coconut waternya ini aku tambahkan 2 sendok teh agar-agar warna hijau dan aku udah enggak tambahin gula lagi ya karena aku merasa kalau coconut waternya ini udah manis jadi enggak perlu tambah dan kalau udah mendidih tuangkan ke dalam cetakannya tadi karena ini hijaunya ke hijau pupus gitu maka aku tambahkan lagi pasta pandan biar lebih hijau dan aroma pandannya ada aroma pandannya lagi lah ya jadi semuanya aroma pandan lalu ini aku masak tanu dirija kelapa ikuti aja petunjuknya ya ini aku pakai tambahkan gula pasir sekitar 50 mili ya pakai takarannya ini 11 kecil ini nah ini aku mau takar 300 eh 300 ini kan 400 mili ya dan aku itu lupa enggak ngecek ukuran kokan waternya itu ternyata 330 mili jadinya kurang ya ternyata malah kurang 70 mili jadi aku tambahkan air biasa yang 70 mili itu nah ini kalau udah mendidih langsung dimatikan saja ya tapi tadi sekalian diaduk-aduk ya biar enggak menggumpal nengit es batu secukupnya aja ya langsung tuangkan ke dalam sini lalu diaduk-aduk cepat ini aku pakai ini isi irus atau ini ya paling gampang tuh eh paling gampang biasanya pakai itu ya whisker gitu tapi aku pakai ini aja nggak apa-apa yang penting diaduk cepet biar ini tuh nggak terlalu menggumpal-gumpal besar gitu kalau terlalu besar bisa dipotong-potong ya biar lebih kecil kalau udah ini bisa disisikan dulu nah selanjutnya ini aku pakai susu evaporate evaporate creamer karena setengahnya udah aku pakai jadi aku cuman mau pakai setengah aja ini setengahnya udah udah kepake siap lalu tambahkan satu bungkus susu kental manis karena ini aku caranya enggak aku campur semuanya ya ini makanya ini untuk creamernya susu evaporate nya ini aku sendirin aja di wadah yang lain nah langsung aja ini ya ditata aku taruh agar-agarnya dulu kemudian baru coconutnya tadi yang coconut jelly habis itu baru aku kasih sagopirnya ya masing-masing satu sendok terserah ya ini takarannya ya ini tuh aku cuman mau nyuntuhin aja kalau aku itu cara buat sagopirnya ya kayak gini ya enggak enggak diaduk semua dalam satu basukam itu enggak buat aku kalau kayak gini tuh lebih gampang minum aja ya jadi kayak kita kalau mau minum itu baru diracik gitu jadi biar enggak terlalu banyak sisa lalu aku tambahkan topping keju parutnya ya jangan lupa ini yang biar lebih legit aja ya karena ini aku cuman mau sharing aja ya bikin buku pandan yang ala rumahan gitu kan kalau pengen jadi bisa bikin sendiri nah ini seperti ini hasilnya ya ini bisa ditaruh di kulkas dulu yang bagian chillernya biar dingin atau mau dikasih es batu juga boleh gitu sih ya kalau mau dikasih es batu nanti ke teksturnya tuh agak-agak mengencer banyak kuahnya tapi kalau kalian enggak suka yang encer lebih suai yang kental ya udah gini aja jangan ditambahkan sepatu cukup ditaruh di kecilernya sampai dingin baru di makan dan itu ternyata enak banget ya ini enaknya tuh kalau dingin-dingin gitu loh dan ini menurut aku rasa manisnya pas ya enggak terlalu manis dan enggak terlalu apa gitu pokoknya ini buat aku ini pas banget deh dan kalau kalian mau tahu rasanya bisa coba ya atau ada yang pernah bikin buku pandan juga gimana cara kalian buat apakah mirip-mirip dengan ini bisa kalian share di kolom komen ya dan buat kalian yang udah nonton video kali ini tonton juga video-video yang lainnya jangan lupa juga buat like komen dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notif saat aku upload video terbaru di channel ini thank you for watching dan see you di next video aku berikutnya ya semoga selamat mencoba selamat menikmati